Intro Selamat sore para netizen Walaupun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Kita update Di data KPU Di data KPU ini Ternyata Prabowo Mendapatkan 11.600.000 Sedangkan Dari Anies Baswedan Itu 5.100.000 Sedangkan dari Pak Ganjar Dapat 4.000.000 Artinya apa? Artinya Anies Baswedan 24% Terus kemudian Ganjar 19% Terus kemudian Prabowo Mendapatkan 55% Ini data dari KPU Sedangkan Dari pemilih Dari jumlah TPS Itu 823.200 Sedangkan sekarang ini Yang masih proses Progres Masih sudah masuk Di situ Sekitaran 323.000 Ini masih ada 500.000 suara 500 TPS Maaf ya 500.000 TPS Yang masih belum masuk Nah Kita lihat saja Selisih dari Anies Baswedan Dengan Pak Prabowo Ini selisihnya 5.000.000 Ini bukan Tidak mungkin Ada kemenangan Di situ Bukan tidak mungkin Akan terjadi Putaran kedua Ini update Hasil hitungan suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2008 Kalau ternyata Misalnya Misalnya Dari beberapa Daerah Yang sudah Masuk data ini Sekitar 300 TPS Kan ada sisa 500 TPS Semua kalkulasi itu Semua kalkulasi itu Menjadi Sekitaran Kalau tidak salah 800.000 TPS Dan sebagainya Tapi cukup menjadi Dominan Ketika kita Amati betul KPU ini Ini Data-data Yang kemudian Di berbagai daerah Di berbagai daerah Data-data Ini mencukup Cukup dominan Di situ Coba di Aceh Aceh Anies Baswedan Sangat luar biasa Kemenangan di situ Begitu kan Bali ternyata Ini kita lihat saja Di Bali Anies Baswedan Masih kecil Di situ Dibandingkan dengan Seorang Prabowo Artinya Ini kan masih Belum masuk Di situ Data-data Di situ Masih belum masuk Sebenarnya Maka Yang terjadi apa Ini Dari 5 juta 5 juta 118 Ini Terus kemudian Prabowo 11 juta Sedangkan Pak Ganjar Masih 4 juta Ini masih dini Untuk mengungkapkan Katanya Prabowo menang Ini terlalu dini Menurut saya pribadi Karena apa Karena data KPU Ini masih belum 100% Ya Masih ada 500.000 TPS Yang masih Belum masuk Kepada Data KPU Kalau kita berbicara KPU Artinya Artinya apa Selisih Anies Baswedan Dengan Pak Prabowo Itu sekitaran 5 juta Ya 5 juta Bukan tidak mungkin Kalau Semisal 500.000 TPS ini Masuk semua Sebagian mereka Mendukung Anies Baswedan Cukup setara Misalnya Ini akan terjadi Putaran kedua Begitu kan Kita lihat saja Data-datanya Kalau memang Teman-teman masih Kulang percaya Silahkan Teman-teman Update Di KPU Ya Informasi KPU Di situ Begitu kan Informasi KPU Di 2024 Kita lihat saja Datanya ini Terus kemudian Dari total Semua ini Masih 39 Apa namanya Persen Begitu kan Ya 39% Hampir 40% Artinya Masih Sisa 60% 60% Kalau misalnya Banyak yang mendukung Anies Baswedan Maka bukan Tidak mungkin 60% itu Akan bisa Menjadi putaran kedua Setidaknya Nanti Nanti Misalnya Setidaknya Nanti Anies Baswedan Misalnya Prabowo 15 juta Terus kemudian Anies Baswedan Mungkin Di titik-titik Akhir Mungkin Sampai 14 juta 13 juta Ini akan terjadi Putaran kedua Nah Ini kita lihat saja Ya Kalau teman-teman Masih kurang percaya Kita lihat ini Di data KPU Hari ini Ya Dan sekarang Ini KPU Mulai agak Don Begitu kan Karena begitu banyak Data-data itu yang Masuk disitu Nah Ini data yang Akhir Ya Data Maaf Data-data yang masih Apa namanya Masuk dan progres Ini Ada Aceh Ya Mari kita lihat Aceh Ya Ada Aceh juga Terus kemudian Ada Apa namanya Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Ya Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Ini cukup menjadi Dominan disitu Begitu kan Coba cek dari Jawa Timur Ya Jawa Timur Ini Jawa Timur Ya Ini Jawa Timur Jawa Timur Ya memang Anies Basudan agak Kalah disitu Begitu Hanya mendapatkan 475 ribu Nah Data ini Ya Secara keseluruhan Secara keseluruhan Kalau kita berbicara Terkait dengan data Ya Dengan data yang ada Ya ini Kita lihat saja Bahwa Ini masih Gak jauh Mereka Begitu kan Masa Jawa Timur Anies Basudan Hanya mendapatkan 475 ribu Saya kira lebih Begitu kan Data ini masih Belum akurat Disitu Begitu kan Sedangkan Prabowo Yaitu adalah 1.900.000 Data pemilih Yang ada di Jawa Timur Diperkirakan Mencapai Hampir 9 juta Lebih Begitu kan Ya kita lihat saja Ini Jadi artinya apa Artinya masih belum Dominan Untuk bisa Apa namanya Bisa Masuk satu putaran Begitu kan Ya masih belum Dominan Begitu Tapi kalau Anies Basudan ini Menang Wah Ini bukan Tidak mungkin Akan terjadi Apa namanya Di putaran Kedua Disitu Begitu kan Jadi data-data ini Sangat-sangat Luar biasa Disitu Maka kemudian Apa yang terjadi Ya Tetap santai Tetap tenang Begitu kan Mari kita awasi Bersama-sama Disitu Bagi kami adalah Kuekon Ya silahkan Ya Kuekon berbicara Silahkan Begitu kan Ya percaya atau tidak Mulai dari Kuekon Apalagi ditambah Dengan ini Deklarasi Kemenangan Prabowo Ya mungkin Pendukung-pendukung Anies Basudan Semakin lemah Semakin Harapan mereka Semakin Pupus Begitu kan Ditambah lagi Begitu kan Nanti ya Prabowo akan Membicarakan Terkait dengan Menteri-menteri mereka Siapa Ya semakin panik Begitu Jangan panik lah Kita tunggu saja Karena Keputusan hasil KPU ini Masih 39% Masih ada 60% Yang masih belum Masuk disitu Begitu kan Ya siapa tahu Kemenangan ini Akan menjadi Mutlak disitu Begitu Jadi Tetap tenang Santai Kita awasi KPU Begitu kan Karena data itu Masih belum Tidak sampai Separuh Begitu kan Ya Nanti kalau 60% Pasti akan Ketahuan Dari mana Yang di Aceh Apakah Sudah masuk Apa Belum Sedangkan Di Aceh 75% Kemenangan Anies Baswedan Ya karena Pemilihnya Misalnya 30 juta Eh maaf Ya 3 juta Disitu Begitu kan Yang paling banyak Itu adalah Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Ini titik rawan mereka Yang harus menang Begitu kan Kalau di Jawa kalah Ya saya kira Di daerah-daerah Yang lain Ya akan menjadi Kekalahan Karena apa Karena yang paling banyak Itu adalah Tiga ini Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Ya kalau ini sudah Menunjukkan Setara dengan Anies Baswedan Ini akan Terjadi putaran kedua Tapi kita tunggu saja Bagaimana Apa namanya Kita sebagai pendukung-pendukung Anies Baswedan Pendukung Ganjar Siapapun Begitu kan Tetap tenang mereka Ya karena Hasil akhir Masih belum Ditemukan Masih belum Fik disitu Begitu Oke begini itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Dan youtube Pada Podcast Rakyat ini